Pemirsa Anda bersama kami dalam Magnews Magelang News Magazine. Bagaimanakah aksi para emak-emak ini dalam meneriakan lagu sorak-sorak bergembira dalam rangka menyambut jalan baru dalam program Time Up Dereguler ke-109 di desa setempat. Berikut lho petanya. Mutayah, salah satu warga dusun kedukan di RT1 RW1, mengatakan bahwa kedatangan mereka hanya untuk membantu Satgas TMMD dalam meratakan urukan batu dan pasir di jalan TMMD yang sudah membebaskan mereka dari keterisolasian selama ini. Ia mengatakan kebahagiaannya karena telah diberikan jalan tembus hingga ke desa Kalinusuh, di mana jalan itu yang bertahun-tahun ditunggunya dan 100 kepala keluarga Kedung Kandri. Senada dengan Mutayana, Juma, juga merasakan kebahagiaan karena mobil ambulansiaga milik desa Kalinusuh sudah bisa sampai ke Kedung Kandri. Seruan nyanyian bukan hanya di awal keberangkatan emak-emak itu saja, tapi selesai meratakan sirtu, mereka juga menariakan kembali lagu tersebut seperti kemerdekaan yang baru saja mereka dapatkan di hari ulang tahun TNI yang ke-75 ini. Belda Ujang, Ketua Tim Publikasi TMMD Regular 109 Brebes menjelaskan, wajar jika emak-emak tersebut juga mengucapkan selamat atas HUT TNI yang ke-75. Karena itulah umur yang sama dari keterisolasian mereka yang baru saja dibebaskan pemerintah bersama TNI dan lintas sektoral melalui TMMD Regular 109. Sama persis keterisolasian warga dusun Kedung Kandri, Merdeka bertepatan di hari ulang tahun TNI ke-75 tahun 2020 ini. Kerja bakti, saking senangnya Pak, dikasih jalan Pak. Ini kerja apa tadi? Membantu. Kerja bakti, kerja mengebantu ini. Ngeratain? Ya, ngeratain ini sirtu. Kenapa ikut-ikut kerja? Sangat-sangat senang, senang banget Pak. Biar cepat ya? Iya, dikasih jalan. Senang banget. Tadi sebelum kesini, sebelum kerja, terus nyanyi-nyanyi itu nyanyi apa itu? Ngeratainya berdeka. Maksudnya apa itu? Bergembira. Maksudnya gimana? Maksudnya ya senang punya jalan. Senang punya jalan. Sudah bebas dari negeri. Sudah bebas dari negeri. Sudah bebas dari negeri. Sudah berdeka. Sudah ada jalan kemana-mana bisa. Sudah tidak terisorin lagi? Sudah bebas. Dan kemana-mana buntuk, tidak ada jalan. Ini ada jalan nasionali. berhenti. Kerja kayak gini. Tidak ada. Tidak ada. Ikhlas. Kenapa? Saking bahagia. Saking bahagia. Ini punya jalan. Senang banget. Tidak apa-apa nih. Kan saya mau punya jalan. Tadinya saya jalannya buntu. Tidak ada jalan. Ini ada jalan. Senang sekali pak. Sudah berapa lama mengharapkan? dulunya pernah ngimpi enggak ada jalan kayak gini bayangin bayangin gimana bayangin seandainya ada jalan sini itu kayaknya banjir saya enggak bisa langsung langsung kesini kalau ada mobil jaga terima kasih panjang umur dengan kerja kina jauh-jauh semakin jaya mudah-mudahan kini mereka sudah mendapatkan jawabannya yaitu jalan selebar 4-6 meter dan panjang 2,2 kilometer yang tembus sampai desanya itu sehingga mereka tak harus lagi menyeberangi kali pemali dengan perahu atau rakit untuk mendapatkan fasilitas pendidikan kesehatan dan pasar terdekat yang ada di wilayah kecamatan tetangganya yaitu kecamatan bantar kabung pun jika hendak mendapatkan pelayanan admin duk di kantor balai desa Kalinusuh kini hanya 8-10 menit dimana sebelumnya setelah menyeberang yang rakit mereka harus melanjutkan perjalanan darat sejauh 8 km dalam waktu 45 menit lebih dengan melewati sejumlah desa di wilayah kecamatan tetangganya itu kemudian ke wilayah kecamatan bumiayu hingga akhirnya sampai ke kantor desanya tim liputan melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!